Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa kembali bersama Abu Pandita Channel Kali ini kita akan memasuki seri pembelajaran perawat episode ke-14 Kita akan sama-sama belajar mengenai Mengenai alat operasi SC Tapi sebelumnya, untuk mendapatkan informasi menarik mengenai perawatan dan medis Jangan lupa untuk kalian untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar supaya kami bisa memberikan informasi yang menarik Ini alat operasi ini harusnya dibungkus Bisa pakai paper grain ataupun pouches Rekomendasi kami dari pod adalah untuk menggunakan paper grain atau pouches Dalam sterilisasinya Kemudian dikasih indikator Ini per 4 hari di sterilisasi pulang Tujuannya untuk menjaga sterilisasi Karena operasi adalah pembedahan Sehingga resitus darun berjadinya infeksi Jadi harus selalu tutup Saya pakai secara sesaria Karena suatu pembedahan yang dilakukan dalam rangka mengeruarkan janin Dilakukan Manakala indikasinya Satu, pasien yang bisa layar normal Dua, bangun sentik Tiga, perlu eksekusi ataupun operasi segera Manakala pasiennya dalam kondisi jawat Misalnya yang berjadinya Maupun eklasi Sini harus segera dilakitkan Baiknya Maka dilakukan operasi cesar Alat cesar ini adalah Sekarang kebanyak ini Kita akan mengelangkan satu-satu Ini imitasi sederanya Jadi ini Jika ini hitam berarti artinya sederil Jika ini hitam berarti tidak sederil Kita akan profika Baru kita akan memasakannya Di sejujurnya kita sudah memenang jenis-jenis halus pemain bedah Yaitu Aromoto, Nair, Plant, Retractor Kita akan lebih spesifis Alat-alat apa saja yang digunakan Dalam perlindungan escik Ini semua esensia guys Ini alat-alat yang biasa digunakan Dalam operasi pemberdayaan escik Sesu sisa liat Sama waktu yang diseratang layar Alatnya sangat banyak Ini kita harus Terus apa Pertama apa jenisnya Apa penggunaannya Dan apa wukutan Penggunaannya Karena tak percuma kita apa-apa Kemudian ditandangkan wukutannya Kita akan bingung Untuk bingung lagi Saya akan memperkenalkan Satu yang pertama Ini adalah apa Pembesar dan punggung kecil Ini varianya terserah Kita lihat Pembesar dan punggung kecil Apakah mau kecil semua atau yang lebih Biasanya yang perat agak kecil ini Buat petanin Atau popidon ionis Yang ini buat naseerah Kalau pasien yang alergi dengan popidon ionis Atau petanin Bisa digunakan menggunakan Polar eksenin Bisa pakai klang eksenin Yang 4% Kemudian ini naseerah Kemudian ini Tower plan Atau duk plan Ya Seperti pelajaran kita kemarin Yang awal Buat awal plan ini Fungsinya untuk menyatukan Duk Duk satu dengan yang lainnya Supaya terikat Kita biasa sediakan sekitar 5 Biasanya Dua di kanan Dua di kiri Begunaan satu buat Tauter Atau buat surgical tube Selang suction Kita biasa Tower plan atau duk plan Sediakan 5 Selanjutnya Ini dia Spon holder Ini bentuknya kayak gini ya guys Spon holder Ini biasanya digunakan Pada saat mencuci Jadi ketika mencuci Biasakan metadine dalam Gerbekan Kemudian kasar Masuk cuci Terus kasar ini Ditung berapa yang cuci Kemudian berapa yang disediakan Ini fungsinya seperti ini Spon holder Ini ya guys Kemudian Ini Yang gede-gede ini Cover Ciri dari kohar adalah Adanya gigi Jadi Kita siapkan 4 Ini kohar digunakan Untuk menjepit Fasia Biasanya Fasia Kemudian Bisa juga Kamu dipakai Untuk menjepit Peritonium Cuman hati-hati Ketika menjepit Jangan sampai Ketika menjepit Peritonium Dan sampai terkena Sus Jadi harus dipastikan Di bawahnya dalam kondisi Bebas Tidak ada jaringan lain Hanya Penutup kulit Atau penutup Bumbung gus Perut Peritonium Jadi ini digunakan untuk Menjepit Fasian yang Peritonium Ya Kita misalnya S-B Sedihakan 4 Ini Kemudian Selanjutnya adalah Gunting Gunting Ada gunting jaringan Dan gunting benang Seperti yang kemarin Kita sudah pelajari Bagaimana cara Penggunanya Ketika gunting benang Seperti ini Kemudian Yang lurusnya ini Bagian bawahnya Kemudian ketika Menggunting Diperhatikan Tidak boleh menggunakan Jaringan lainnya Hanya Benang Yang digunting Kemudian Ini ada gunting jaringan Saran dari kami Gunting jaringannya Buat Yang ini buat Menggunting jaringan Pada tubuh Bisa misalnya Motor Fasian Berytonium Pakai ini Kalau yang ini Gunting jaringannya Dipakai untuk Memotong Pemilikan Atau Placentar Ketiga bayi teruang Kemudian Digunting Ibit lem 2 Baru kita gunting Seperti ini Jadi kita siapkan Gunting jaringan 2 Gunting benang 1 Seperti ini Kemudian Dalam set kecil Kita ada Ini namanya Clamp Terus Atau Penster Clamp Ini biasanya Dibunakan Disediakan 6 buah Untuk Menjepit Terus Jadi ketika uterus Bayi teruang Kemudian Placentar teruang Terus 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 Atas 2 Bawah 2 Nah Tujuannya adalah Untuk memantikan Pendaraan Di samping itu juga Bisa juga Sebagai Depper Atau Slaper Jadi ini Kasa Dijepit Pastikan Dalam kondisi bunyi Supaya Kasa Tidak tertinggal Baru dipakai Buat Depper Dersihkan Selanjutnya Salah yang digunakan Adalah Needle Holder Buat jahit Kita biasa Sedihakan 3 Satu Satu Buat kulit Dan dua Buat dalam Biasanya Ada dokter yang seneng Needle Holdernya Yang panjang Ketika jahit Peritoneum Kemudian ketika jahit Pterus Dia senengnya Pakai yang panjang Kemudian kita sudah mulai agar naik Pasia dan yang lainnya Pakai gunakan Yang ada sedang Baru Jika kulit Kita gunakan Dengan Dengan kulit Dilihatnya Perbedaannya dari Ujungnya Jika cembung Dia bagian darah Jika dia uncing Itu bagian kulit Jadi ini Selanjutnya Darah Dengan Terus Dalam SC juga Kita siapkan Clem Nah ini ya Guys Ini yang Clem Atau Bahasa kitanya Musquito Clem ini Biasanya Digunakan Satu Untuk Menghentikan Berdarahan Kedua Untuk Menjepit Bumilikan Atau Melasakan Jadi ketika Baranya keluar Baranya keluar Ketika dipotong Diclem Lalu Gunting Kita melihatnya Sediakan Saran Dari Kali Ini Clem Bintok Empat Clem Lurus Dua Jadi yang Lurus ini Digunakan Untuk Placenter Selanjutnya Pincer Sepertinya Guys Pincer Ini Kita sediakan Cirugis Dua Cirinya Ini ada Bikinya Manostomy Satu Kemudian Pinset Kotter Pinset Kotter Ini Untuk Membarang Atau Menghentikan Berdarahan Dengan Cara Kotter Ketika Ada Berdarahan Kemudian Dikasih Pinset Kotter Kemudian Dikotter Atasnya Pastikan Ini Tidak Menempel Pada Pulit Ataupun Jaringan Lain Jadi Hanya Bagian Perdarahannya Seperti ini Baru Di Kotter Kemudian Kalau Pin anatomis Biasanya Untuk Menjahir Peritonium Kemudian Buat Menjahir Kotot Bisa Pakai Ini Kadang Dokter Lebih senang Pakai Cirugis Kadang Pakai Anatomis Dikantung Dokter Kita Siapkan Cirugis 2 Satu Dan Satu 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 Dan Intik Kalo Penting Ini Yang Yang Setiap Pemberdayaan Pasti Ada Skuffle Karena Skuffle Inilah Inti Dari Pemberdayaan Ketika Memulai Ketika Sudah Kuci Time Out Kemudian Berdoa Sudah Selesai Baru Kemulai Ada Istilah Time Out Untuk Skuffle Benar Pastikan Sebelum Dilakukan Seayahan Selalu Ingatkan Operator Dan Pim Benar Untuk Takotan Time Out Karena Untuk Mekonfirmasi Apakah Pasien Benar Tindakannya Benar Pasien Benar 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 Yang Di Operasi Kemudian Benar Prosedurnya Kalau Semuanya Sudah Benar Sesuai Yang Direncanakan Maka Boleh Dilakukan Kesehatan Kalo Belum Ingat Tentang Tentang Bulu Jangan Pernah Mau Langsung Guret Ternyata Yang Dioperasi Sisi Kanan Yang Dioperasinya Harusnya Kanan Dia Kiri Ke sana Makanya Sebelum Saya Harus Time Dan Saya Menggunakan Skabel Skabel 64 Sepat yang Besar Ya Kemudian Ini kita Sudah Tahu Ya Guys Ini Namanya Dekok Atau Mirbekan Ini Tujuannya Untuk Meletakkan Benda-benda Tanya Jadi Ketika Dokter Mau Mulai Dipastikan Seperti Ini kita Sisiakan Sirukis 2 Skabel Sama Ininya Gunting-gunting Ini Ganti Mulai Sirukis 1 Pegang sama Asisten Jadi Ketika Dokter Mulai S-S-S Dibantu Pemimpinan Ini Gunting Untuk Tanjung Seperti 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 Dalam SC Kita Mengenal Ada Traktor Ini Yang Biasa Sering Dipakai Ya Guys Ini Lakak 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 Ini Dipakai Ketika Sudah Menjahit Fasia Ketika Fasian Tebal Apa Otot Tebal Atau Suputis Tebal Lakak Tebal Ketika Jaya Fasia Tentu Harus Dibuka Supaya Lapan Operasinya Kelihatan Maka Dokter Jaya Operasi Fasia Kemudian Kita Justen Dengan Akten Kaku Seperti Ini Namanya Selanjutnya Adalah Blushak Blushak Ini Digunakan Ketika Sudah Saya Kemudian Sudah Sampai Peritonium Kemudian Dondor Terus Ketika Sedang Menjahit Terus Blush ini harus Ditaruh Dibagian Bawah Dia Melindungi Vesica Coronaria Atau Blush Dari Pasien Sehingga Blushnya Tidak Terkena Sayatan Kita Kita Ketahui Posisi Selatan Dari SC Adalah Vanen Steel Adalah Di Atas Vesica Coronaria Atau SBU Di Bawah Bumbunika Dan Di Atas Vesica Coronaria Sehingga Rental Sekali Blushnya Terkena Maka Harus Berlindungi Itulah Kenapa Rasanya Ini Namanya Blush Jadi Utamanya Vesica Coronaria 12 Kemudian Ini Selatan Terakhir Dan Ini Harus Lindungi Ketika Dokter Menyayat Sebelah Kanan Kita Keser Kanan Ketika Kiri Kiri Seperti Itu Ya Dujuh Untuk Lindungi Blush Ini Bentuknya Seperti C Atau O Ada Yang Menyebut O A Tapi Kebanyakannya Belush A Ini Rejection Nama Ininya Basa Lasing Ya Dujuh Untuk Melindungi Dari Blush Atau Blush Esco Coronaria Nah Yang Ini Kita Work Work Ini Ada Kita Sediakan Tiga Tujuannya Adalah Untuk Memberikan Lapan Operasi Daerah Utanus Jadi Ketika Berhasil Dijait Konekone Berdarangan Kita Angkat Bungin Dalamnya Kita Pantau Apakah Ada Berdarangan Kemudian Apakah Ada Sisa Cairan Bisa Dibersihkan Buat Dibersihkan Atau Membuka Lapan Operasinya Perkir Seperti Ini Kita Ketika Masukkan Awas Hati-hati Ada Khusus Yang Dicepit Atau Bagaimana Dicepit Jadi Pastikan Harus Besih Misalnya Di Daerah Saya Ter Operasi Kemudian Dimasukkan Dan Dihati Dengan Nampu Ini Rejector Pone A Tuju Nya Dibuka Lapan Operasi Sehingga Operator Dengan Mudah Untuk Melakukan Bunjera Selanjutnya Adalah Ini Kanul Saksen Kenapa Saran kami Ketika Operasi Saksen Menggunakan Kanul Karena Kalau Secara Langsung Ketika Daerah Operasi Sudah Dibuka Dia Bisa Menyedot Usus Kemudian Bisa Memedot Omentum Jadi Ketika Sudah Dibuka Ketika Membersihkan Lendarakannya Jagaian Oterusnya Kita Wajib Menggunakan Kanul Supaya Meminimalisir Terjadinya Trauma Pada Usus Dan Pada Omentum Sehingga Kalau Pakai Ini Tidak Begitu Ketarik Omentum Ususnya Ini Fungsinya Kanul Saksen Oke Guys Ini Tadi Alat-alat Exchange Digunakan Instrument Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Para Perawat Yang Perawat Yang Bergabung Di Kamar Operasi Tentu Pengetahuan Ini Sangat Penting Karena Operasi Itu Adalah Pengetahuan Antara Perawat Dan Kalau Perawat Yang Kita Mengerti Jenis Jenis Alat Bawa Kita Bingung Kita Terexer Atau Oper Yung Pada Dikasinya Atau Pakai Kita Pasti Akan Terjadi Mis Kesalahan Pakai Dari Itu Demikian Videonya Jangan Lupa Kalian Untuk Subscribe Dan Like Untuk Video Ini Dapatkan Informasi Yang Dari Terima Kasih Assalamualaikum Wrahm 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 Tari K Tari 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 Terima kasih.